Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan lanjut membahas tentang uji asumsi dasar. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang validitas, kemudian reliability, sekarang kita juga bisa membuat suatu asumsi dan kemudian menguji asumsi tersebut. Nah, kalau kalian mendengar istilah asumsi, maka hal itu akan sangat berkaitan dengan istilah statistik yang kita sebut dengan hipotesis. Asumsi itu kan seperti dugaan. Artinya, dugaan ini tentu bisa benar, bisa salah. Nah, maka timbullah suatu rumusan hipotesis atau istilahnya disebut dengan dugaan sementara. Itu ya, dugaan sementara. Nah, yang namanya suatu dugaan berarti itu bisa terjadi, artinya bisa positif, bisa negatif. Misal, ketika saya melihat ada hubungan variable A dengan variable B. Artinya hubungannya bisa saja ada hubungan, atau bisa jadi tidak ada. Nah, baik itu ada hubungan ataupun tidak ada hubungan, kedua-duanya bisa disebut sebagai asumsi atau hipotesis. Nah, nanti diuji kebenarannya, yang mana lebih benar. Apakah ada hubungan antara variable A dan variable B, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, jadi itu kesimpulannya berdasarkan pada asumsi ini sebenarnya. Nah, itu mungkin sedikit introduction di awal. Apa sebenarnya yang mendasari timbulnya suatu chapter dalam statistik ini adalah uji asumsi dasar. Baik, kita lihat materinya. Yang pertama, untuk menguji asumsi dasar, itu yang paling sering digunakan adalah uji normalitas. Dari bahasanya saja sudah kelihatan. Artinya, kita ingin menguji apakah data kita, atau data yang kita dapatkan dari suatu percobaan, atau nama lainnya adalah data empiris, itu berdistribusi normal atau tidak. Maksudnya bagaimana distribusi normal? Misal, di kelas tersebut misalnya ada, kita berikan suatu tes gitu ya, kemudian di tes tersebut, kita urutkan nilainya misalnya dari nilai 100 sampai dengan nilai 20. Ini peringkat 1, ini misalnya peringkat 40 gitu misalnya. Ini peringkat 1, 40. Kemudian, nanti di soal-soal yang sulit, biasanya anak-anak di peringkat 1 tuh bisa jawab benar. Tapi kalau peringkat 20 harusnya salah gitu kan. Tapi kalau seandainya justru kebalik, yang ini salah, yang ini benar, distribusinya kurang normal. Artinya normalitasnya bisa jadi rendah. Nah, itu makanya perlu diuji normalitas. Artinya, kita bisa mengantisipasi kira-kira data mana yang harus dibuang. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar dilakukan dalam uji normalitas gitu ya. Namun juga misal ketika errornya terlalu banyak, ya bisa jadi itu harus dilakukan ulang kan. Atau instrumennya harus dibuat ulang. Berarti instrumennya tidak valid atau tidak reliable. Sehingga nanti mempengaruhi uji asumsi ini. Nah, jadi ini yang pertama ya. Sebaran data dalam suatu data kelompok tertentu. Itu makna dari normalitasnya. Nah, uji ini digunakan sebagai syarat mutlak. Dalam melakukan statistik inferensia parametrik. Saya sudah pernah jelaskan di awal. Silahkan dibuka kembali slide di pertemuan awal. Seperti misalnya uji beda. Uji beda itu kemudian bisa jadi nanti pakai metode one sample t-test. Kemudian bisa juga pair sample t-test sama independent sample t-test. Nanti kita akan membahas ini di next chapter ya. Di pertemuan berikutnya. Kemudian kita sudah belajar tentang uji korelasi ya. Sama uji regresi. Regresi linear yang saya ajarkan pada pertemuan. Oh, sorry. Sebelumnya kita belajarnya uji reliability ya. Pakai product moment sama kudat richardson. Itu yang kita pelajari. Regresi belum. Ini belum. Ini belum kita pelajari. Ini sudah ya korelasi bisa pakai product moment. Atau bisa juga pakai kud richardson ya. KR 21 ya. Kud richardson 21. Atau 20 ya. Saya lupa. Tapi ya kud richardson sama product moment ya. Silahkan dibuka di materi pada pertemuan ke-6. Oke. Kenormalan suatu data itu diujinya dengan suatu alat namanya uji kai square. Atau uji kai kuadrat. Ini bacanya kai boleh. Cai terserah ya. Tapi intinya kamu paham maksudnya apa gitu. Dia digunakan untuk menguji suatu kenormalitas ya. Atau normalitas atau kenormalan suatu data. Bagaimana cara mengujinya? Kita nanti lihat dari standar ya. Kayak sama kayak kita belajar kemarin korelasi product moment. Kita lihat dari nilai R di table itu yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ada table standarnya. Kalau n-nya sekian, df-nya sekian gitu ya. Nah itu ada datanya. Jadi kita bandingin sama kurva normal baku dengan kurva data empiris yang kita dapatkan dari percobaan atau penelitian kita. Nah jadi kalau kedua kurva tidak berbeda signifikan artinya mirip gitu ya distribusinya. Ya berarti data yang kita dapatkan itu berdistribusi normal. Kita bisa lihat di sini misalnya ada dua gambaran. Kalau kurva normal seperti ini. Kurva yang akan diuji seperti ini. Ini maknanya apa? Artinya normalitas dari suatu data itu sebenarnya dia semakin... Ini kan pusatnya ya. Pusat data itu di sini. Artinya harusnya data yang banyak itu adanya di tengah-tengah. Artinya data yang banyak itu berpusat di data tengah ini. Artinya nilai sekian gitu. Misalnya nilainya 60. Berarti nilai 60 ini paling banyak harusnya. Ataupun 58, ataupun 50 gitu. Tapi kalau nilainya tuh 10 atau nilainya misalnya 5 itu persentasnya sedikit. Nah artinya seperti itulah distribusi normal yang diharapkan. Jadi ada suatu data yang menumpuk yang jumlahnya banyak. Yang data itu dominan dibanding data yang lain. Tapi kalau seandainya semua sama banyak tuh jadi kurang normal. Jadi kayak nggak tahu yang mana yang lebih menang datanya. Jadi kayak selalu ada yang paling dominan kemudian dia turun. Artinya dia semakin heteron. Itu makna dari data yang normal. Ini kalau dijumlahin persentase ini 100 dapatnya. Tapi dia selalu ada pusat di mana datanya yang paling banyak. Makanya nanti ada istilah median, ada min. Ada median, sorry ada modus data yang sering muncul. Itu mempengaruhi ini sebenarnya. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau kamu masih kurang paham tolong diulang-ulang bagian ini ya. Karena ini penting untuk memahami apa sih makna fisik dari kurva normalitas ini. Nah ada pun langkah-langkah pengujiannya. Kamu bisa lakukan yang pertama rubuskan hipotesis. Yang saya bilang di awal. Apa itu hipotesis? Silahkan kamu pelajari ya. Apa itu hipotesis? Saya berikan tantangan buat kalian. Cari referensi sebanyak-banyaknya tentang hipotesis. Dan pelajari juga cara buat hipotesis. Cara menulis hipotesis. Bagaimana cara bikinnya? Saya kasih contoh misalnya. Hipotesis itu kan bisa jadi saya bilang tadi apa. Ada yang positif, ada yang negatif. Normally dalam suatu statistik biasanya dibilang kalau H0 itu data yang positif. Tapi kalau H1 itu data yang tidak. Artinya yang negatif. Artinya kalau H0 distribusi normal. Kalau H1 tidak berdistribusi normal. Ini bukan berarti distribusi dari sini dilihat ya. Artinya ini cuma kalimat. Kalau H0 itu kan berarti positif. Karena nggak ada kata-kata negasi tidaknya. Kalau ada negasi, sifatnya jadi tidak. Artinya kalau tadinya di sini positif, ini negatif. Jadi ini hipotesis positif H0. Negatifnya H1. Kadang-kadang juga ada yang tulis HA dan H0. Itu terserah buku ya. Jadi macam-macam kalau kamu baca. Yang penting paham. H0-nya stand for apa? HA-nya buat apa? Sometimes HA itu buat yang positif. HA0 buat negatif. Tapi di sini HA0 yang positif, H1 negatif. Yang penting nggak kebalik-balik aja nanti waktu dikasih kesimpulan. Kalau masalah simbol sih bebas sebenarnya. Nggak harus satu simbol gitu ya. Yang penting paham maknanya. Contoh misalnya saya mulai hubungan gitu. Tadi saya mulai hubungan variable A sama variable B. Berarti kan saya bisa bilang tidak. Terdapat hubungan antara variable A dengan B. Berarti itu hipotesisnya H0. Kalau saya bilang H1 maka tidak terdapat hubungan kan. Tapi nanti diuji lagi yang mana yang paling benar. Itu-itu maknanya. Menurut saya mulir perbedaan misalnya. Perbedaan. Saya mau bilang, oh terdapat perbedaan prestasi si A, sorry, kelompok A dengan kelompok B misalnya. Ya berarti itu terdapat perbedaan. Berarti dia distribusinya, apa sorry, hipotesisnya positif. Tapi kalau saya bilang tidak ada perbedaan, maka dia hipotesisnya negatif. Itu cara buat hipotesis. Tapi kamu silakan pelajari lagi bagaimana cara bikin hipotesis dengan detail. Nanti akan saya jelaskan di akhir apa tujuan saya minta kalian pelajari ini. Sekarang kita lihat. Yang kedua tahapannya setelah kita rumuskan hipotesis, kita harus lakukan rancangan analisis. Nah, rancangan analisis merupakan langkah menentukan taraf kesalahan atau signifikan atau alfa. Ini simbol ya. Yang berarti ini adalah matematik simbol. Jadi bebas. Mau simbol apa aja di sini, kebetulan dia pakai alfa. Kalau kalian baca buku, tiba-tiba ada lambangnya theta, beta, or gamma, itu sama. Jangan dibilang salah gitu ya. Artinya di sini, terdapat beberapa taraf signifikans. Signifikans atau perbeda atau tetap kesalahan. Yang namanya data pasti ada ketidakbenarannya berapa persen. Bisa 5 persen, 10, 25. Ini nanti mempengaruhi kalau kalian lihat data tabel ya. Yang ada di blog, yang saya tampilkan di pertemuan sebelumnya itu. Jadi, tabel itu nanti harus dilihat. Kita pakai taraf signifikansi yang mana? 5 persen, 10, atau 25. Mostly, di bidang pendidikan, eksakta, dan psikologi, biasanya kita menggunakan taraf signifikansi 5 persen. Karena kita pendidikan, dia pakai yang 5 persen. Tapi kalau yang murni, biasanya mereka malah 1 persen. Bisa 3 persen gitu ya. Tapi pendidikan masih boleh 5 persen. It's okay ya. Yang ketiga, baru kita analisis. Nah, untuk menanalisis ini, ini artinya chi-square ya, atau chi-quadrat tadi ya, dihitung dengan menggunakan chi-square tabel. Yang pertama, kita lihat dulu chi-square tabel. Ya, pasti lihat tabel gitu. Jadi, silahkan lihat nanti, apakah jumlah datanya berapa, kemudian DK-nya berapa, derajat kelebasan, atau kadang juga dibuat degree of freedom, atau DF. Jadi, kalau ada buku yang buat DF, itu sama ya. Degree of freedom dengan derajat kelebasan. Ini bahasa Indonesia-nya, ini bahasa Inggrisnya. Jadi, DF itu rumusnya apa? DF itu selalu rumusnya adalah, apa namanya, N kurang 1. Jadi, di sini, N kurang 1, ini adalah DF-nya, atau DK-nya gitu ya. Jadi, kalau datanya, kalau misalnya ada, apa istilahnya, kalau ada, what are you mean? Intervalnya misalnya 6. Interval. Kan tadi kita bicara kelompok data ya. Jadi, kalau kelebasannya, pasti 6 kurang 1. Ini menunjukkan N, jumlah interval ya. Nah, itu makna dari DF itu, atau DK itu ya. Nanti lihat tabel, berapa sky square tabelnya. Terus dibandingin sama sky square yang kita hitung. Nanti lihat bagaimana hubungannya. Nah, untuk menghitung, bagaimana cara menentukan yang sky square hitung? Ini kan bukan pakai tabel. Rumusnya adalah sigma, dari FO dikurang FH, kuadrat dibagi FH. Which is, ini adalah sky square. FO itu apa? Frekuensi data empiris berdasarkan kelas interval. Jadi, dilihat nanti dari, dari berapa frekuensinya. Kemudian, frekuensi harapan data empiris berdasarkan kelas interval. Kemudian, FO kurang FH sama dengan selisih. Nanti kita belajar bagaimana menghitung frekuensi harapan ya. Kemudian, hasil analisis sampel. Oh iya, sebelumnya kamu boleh cari tahu ya, bagaimana cara melihat frekuensi FO dan FH ya. Silahkan dicari tahu referensinya. Nanti silahkan dipelajari. Bagian ini. Kemudian yang keempat, baru kita lihat hasil analisis. Jadi, kalau seandainya, sky square hitungnya lebih kecil daripada sky square table, maka H0 diterima. H0 itu apa tadi? Yang positif ya. Yang positif hipotesis. Sedangkan negatifnya ditolak. Jadi, seandainya nanti saya bilang kayak, tidak terdapat hubungan antara blablabla. Jadi, yang diterima yang terdapat hubungannya. Yang ini ditolak. Sebaliknya, kalau misalnya, sky square-nya itu lebih kecil, daripada sky square table, maka siapa yang diterima? H1-nya kan diterima. Jadi, sebaliknya. H0-nya ditolak. Ngerti lah ya? Itu cara menulis, mengambil satu kesimpulan. Kemudian, interpretasi sampel. Ini berdasarkan pada ini, pada yang saya kotakin merah ini. Artinya, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis sampel sebenarnya. Dari hasil analisis sampel, kemudian ditarik hipotesis yang mana yang kita terima. Apakah hipotesis positif, atau hipotesis yang negatif. Kemudian ada uji linearitas. Tapi, mostly, kita jarang pakai ini. Penelitian pendidikan. Kalau di S1 jarang. Tapi, kamu harus tahu saja bahwa linearitas juga termasuk uji yang sering digunakan. Itu artinya, uji ini, dia mau lihat kira-kira linearitas hubungan dua variable. Jadi, khusus buat lihat hubungan ya. Jadi, kalau saya bicara hubungan A dan B, misalnya, kelompok A, ada 10 karyawan misalnya. Sekian. Dari A, B, C, D, E, F, G. Kemudian, dilihat nanti kira-kira, misalnya, hubungan antara jarak rumah dengan kantor. Nanti dilihat misalnya jarak rumah. Kemudian, jam masuk kerja. Jam masuk kerja. Misalnya, di sini jarak rumahnya dua kilometer ke kantor. Jam masuk kerja yang 7.00. Kalau 4 kilometer, jam 7.10 misalkan lebih jauh. Kalau misalnya 6 kilometer, tiba-tiba 6.00. Berarti ini enggak linear nih. Karena dia beda sama yang atas. Harusnya kan, makin bertambah jarak kan makin lama nyampe-nya. Tapi kok dia lebih cepat? Berarti ada faktor lain yang mengaruhi kehadirannya ke kantor. Apakah dia mungkin bangunnya terlalu cepat? Atau dia mungkin naik jet kali ya? Artinya ini tidak normal dengan interval data lain. Kemudian, 8 kilometer misalnya nyampe-nya 7.15. Ini kan aneh banget sendiri. Jadi, ini harus dibuang. Artinya dia mempengaruhi linearitas. Artinya enggak linear lagi hubungannya. Karena yang kita tahu bahwa, semakin jaraknya jauh, kan makin lama nyampe-nya. Tapi dia kok makin cepat? Nah, ini artinya enggak linear. Kemudian ada huji homogenitas. Nah, tadi saya udah bilang bahwa huji homogenitas ini adalah untuk melihat kesamaan varian pada dua kelompok datang tertentu. Jadi, varian itu apa? Variasi. Apakah ada variasi di dua kelompok? Kelompok A bagaimana variasi? Kelompok B bagaimana variasi? Itu dilihat bagaimana. Itu namanya homogenitas. Artinya kalau makin banyak variasi, artinya makin hetero, kan? Tapi kalau variasinya makin sedikit, berarti kan makin homogen. Artinya, ingat aja kata-kata homo, berarti artinya sama. Berarti kalau misalnya dia homogen, berarti variannya itu sebenarnya makin sama. Kalau makin sama berarti apa? Variasinya makin kecil. Tapi kalau homogenitasnya rendah, maka variasinya besar. Karena makin hetero datanya. Biasanya nanti di sini uji varian itu pakai ANOVA. Tapi kita di pendidikan enggak pakai ini. Jadi ini buat pengetahuan aja. Nanti, biar ketika orang bicara ANOVA, you know apa itu ANOVA. Biasanya yang pakai ini anak biologi. Sama anak pertanian. Banyak mereka pakai. Karena kenapa? Karena mereka bisa mengulangkan-ulangan sampel. Misalnya dia mau pakai bibit A, B, C, D. Nanti di sini ditambahkan pupuk A, misalnya ini pakai pupuk B. Di sini misalnya pupuk A, tapi pupuk K ganti pupuk yang ini. Kan variasi. Ini jadi pupuk B. Di sini pupuk L. Misalnya kan beda lagi. Nah ini uji analisis varian. Namanya ANOVA. Kita enggak ada. Kalau di pendidikan bahasa Inggris, saya rasa tidak akan belajar ini juga. Jadi pendidikan, ya. Maksudnya kita enggak pakai ini. Tapi biologi banyak yang pakai ini sama pertanian. Nah ini uji homogenitas. Ada cara-caranya. Tapi you don't need to know. Karena kita juga enggak pakai. Jadi bisa di skip. Tapi paling tahu aja bahwa ada homogenitas. Eh sorry. Tadi vari... Iya, iya. Homogenitas ya. Benar-benar. Oke. Saya rasa enggak perlu homogenitas. Tadi yang ini ya. Variant ya. Ini varian. Sorry, ini F hitung. Kita lihat. Variantinya juga enggak perlu ya. Ini enggak perlu. Nanti tugasnya kamu silakan kerjakan. Yang pertama kamu silakan buat... Buat apa namanya? Dua hipotesis. Dua hipotesis. Apa namanya? Positif dan negatif. Nanti kamu buat. Bahwa hipotesisnya bentuknya hubungan. Boleh bentuknya perbedaan. Artinya bisa lihat hubungan atau korelasi. Bisa juga lihat perbedaan atau varian. Ya terserah mau pakai yang mana. Kalau misalnya korelasi biasanya pakai uji T. Tapi kalau misalnya perbedaan pakai uji F. Nanti pelajari bagaimana ya. Kemudian nanti kita akan bincang. Kita akan bahas ini juga di pertemuan berikutnya. Tapi yang penting buat hipotesis dulu. Kalau bisa hipotesis ini tuh bisa kalian ambil dari tugas-tugas sebelumnya. Artinya tugas sebelumnya itu bisa ditarik suatu hipotesis dari situ. Dua hipotesis. Kalau bisa kan jadi tinggal pakai data yang sebelumnya. Tapi kalau seandainya kalian tidak... Kira-kira data kalian enggak bisa ditarik hipotesis. Maka buatlah hipotesis baru. Yang bisa kalian turunkan jadi data baru. Artinya kayak dari hipotesis itu kan bisa mau bikin sesuatu. Misal, kalian mau lihat misalnya hubungan nilai Tufel sama sekolah SMA. Misalnya anak-anak yang sekolah boarding. Kalian bilang ada hubungannya dengan nilai bahasa Inggris yang lebih tinggi. Atau bahasa Arab lebih tinggi. Tapi kalau anak yang asalnya dari sekolah umum. Enggak punya nilai bahasa Arab yang tinggi misalnya. Itu kan bisa jadi suatu hipotesis. Nanti kalian bisa cek teman kalian itu namanya, sekolahnya apa, SMA-nya di mana, bisa boarding, bisa enggak, bisa pesan tren, bisa enggak, nilai Tufelnya berapa, nilai Tufelnya berapa. Udah. Simple itu kan datanya sebenarnya. Sama kayak kalian bisa lihat dari IPK teman kalian sama nilai bahasa Inggrisnya. Atau nilai, sorry, misalnya dari, ya nilai, ada enggak kalian belajar bahasa Inggris dasarnya? Enggak ada mungkin ya. Misalnya nilai mata kuliah apa, terserah kalian, mau kalian bandingin sama IPK kalian hubungannya, boleh. Melihat varian juga boleh, silahkan. Nah itu, silahkan bikin dua hipotesis ini ya. Nanti kalian kumpulkan sebagai tugas. Saya akan create tugas ini di classroom. Saya pikir itu dulu untuk pertemuan ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut membahas secara spesifik bagaimana sih menentukan sesuatu hipotesis, baik itu menggunakan, yang saya bilang di awal tadi, apakah itu menggunakan uji beda one sample t-test, kemudian bisa pair sample t-test, or independent sample t-test. Cukup sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan lanjutan, silahkan diketik di kolom komentar pada menu classroom. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.